Haji Faisal dan Dewi Zuryati atau yang akrabisapa Oma dan Opa merupakan ayah dan ibu kandung dari mendiang almarhum Bibi Ardiansyah. Namanya menjadi sorotan dan ramai diperbincangkan akibat kecelakaan tragis yang dialami putra pertamanya pada tahun 2021 yang lalu. Menikah pada tanggal 25 Juli 1988 serta membina rumah tangga selama 35 tahun mereka pun memiliki empat anak yang kini melengkapi kebahagiaan keluarga kecil mereka. Lantas, seperti apa cerita awal pertemuan mereka pada waktu dulu? Opa sama Oma semenjak kecil sudah berteman juga. Sudah berteman. Tinggal di sebuah kampung kecil, di daerah Sumatera Barat, tepatnya Kumbu. Kita satu sekolah, kalau sebelum sekolah itu satu surau namanya. Kalau di sini langgar tempat mengaji. Jadi secara tidak langsung kita sudah sering bercanda-canda atau pulang kadang-kadang barengan. Cuman pas di tengah jalan kadang dia ke kiri kita ke kanan. Ya seperti itulah. Seolah tak mau kalah dengan Haji Faisal, Dewi Zuryati pun memiliki cerita tersendiri tentang perjalanan cintanya bersama Haji Faisal hingga akhirnya ke jenjang pernikahan. Jadi waktu kecil itu kan kita anggap teman aja ya, teman permainan. Yang namanya kita satu kampung kan ke masjid sholat terawek kita bareng masjidnya satu gitu ya. Jadi opa waktu itu bilang mungkin opa iseng-iseng atau gimana gitu ya. Opa bilang mau gak nikah sama saya gitu kata opa kan. Saya jawab juga dengar iseng, ya mau saya bilang gitu kan. Tapi ternyata emang jodoh akhirnya gak lama habis itu kita nikah. Saat tim suara hati bertanya seputar sosok Haji Faisal dan Dewi Zuryati, dengan penuh bahagia keduanya pun saling bercerita secara terpisah tentang sosok masing-masing. Ini dia orangnya bertanggung jawab sama keluarga, pokoknya dia itu pembela keluarga banget. Penyayang juga. Dia keibuan, dia seorang ibu dan dia juga seorang penyayang kepada suaminya kalau untuk saya. Karena saya melihat dari karakter orang tuanya. Kemudian dia juga seorang yang pintar juga. Dalam bab awal berumah tangga, layaknya seorang kepala rumah tangga, Haji Faisal pun memberanikan diri untuk mengambil langkah berkarir, untuk mencari nafkah demi keluarga kecilnya. Awal saya berumah tangga dengan oma, dengan istri saya. Pertama saya tinggal di kampung karena saya usaha dagang tembakau. Dagang tembakau sama orang tua. Beberapa bulan kira-kira, karena saya ingin mendiri juga, maka saya pisah dari orang tua. Dagang sendiri. Dagang sendiri ternyata tidaklah seperti apa yang diharapkan. Dagang itu bukannya untung, malah semakin merosot. Setelah itu saya pergi ke daerah Riau. Daerah Riau saya. Jadi dengan adanya saya punya duit sedikit lah ya, usaha dagang tadi, walaupun merosot tapi masih ada duit sedikit. Saya pergi ke daerah Riau, bikin usaha di situ. Usaha tadi tidak maju. Dan istri ini hamil. Istri hamil. Lahirlah Almarhum. Di sana. Di situ lah saya memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Sebuah kebahagiaan tersendiri, manakala dikaruniai empat anak yang terdiri dari tiga laki-laki dan satu wanita dalam pernikahan Haji Faisal dan Dewi Zuryati. Keduanya pun bercerita tentang sosok empat anak yang dicintainya. Kalau Almarhum, Bebri dulu, itu anak yang sangat perhatian sama orang tua. Dia nilainya bagus dulu. Juara terus dulu. Sangat pintar. Almarhum, Bebri ini pintar sekali. Kalau si anak saya yang nomor dua, ini anak yang sangat, apa ya, sangat, sangat bersyukur. Syukur saja, apa saja. Dia gembira selalu. Kalau anak yang kelayak saya yang nomor dua ini, dia anggap orangnya orang jujur. dan enggak mau kalau orang tersakiti, orang rugi, dia enggak mau. Dan termasuk Almarhum juga enggak mau. Orang rugi, itu yang unik. Jadi memang setiap anak ini sepertinya mempunyai keunikan-keunikan. Kalau yang ketiga, anaknya, keunikannya, ini agak aneh nih, sedikit. Kenapa? Dia cuek. Dia cuek. Dia enggak, dia enggak begitu mau mengganggu orang lain, dan dia juga enggak ingin diganggu orang lain. Dia berpikir sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dia, apa yang menurut dia baik, benar dia kerjakan. Cuma semua anak saya ini, ketiganya ini, yang laki-laki ya, saya merasa senang sekali punya anak ya. Dia enggak mau menyusahkan orang tua. Artinya, selain daripada kebutuhan pokok, katakanlah kebutuhan pokoknya, uang sekolah, uang pendidikan, jajannya, dia enggak pernah minta uang ini, uang itu, beli ini, beli itu. Mungkin dia tahu kali ya, ini opa, kandak dagang lah kan, enggak tahu bagaimana, saya enggak tahu waktu. Jadi dia, apa saja yang menjadi keinginan itu, dia bekerja keras. Dia bekerja keras. Dia mencontoh. Kemudian dia, karena dia seorang satu-satunya perempuan, dia tentu agak manja. Tapi manjanya masih dalam batas. Artinya, kita enggak ingin, dia diganggu orang, dia diganggu oleh abangnya, selalu saya protect, saya memang terus terang saja. Dia keluar enggak boleh, main enggak boleh, berteman dengan lelaki, memang terus terang saja. Sebelum dia taman SMA, saya protect. artinya enggak boleh sembarangan. Kalau di mata Oma, empat anak Oma itu, anak yang sangat membanggakan semuanya. Karena dia, anak-anak itu semuanya penurut. Jadi, pokoknya, bagi Oma, anak-anak itu semuanya keempat itu, semuanya istimewa. Menjadi orang tua sebisa mungkin harus bersikap adil dalam memberikan kasih sayang. Dan hal ini dilakukan oleh Haji Faisal dan Dewi Zuryati. Meski menyayangi keempat anaknya, namun ada cerita tersendiri, yang diungkap Oma dan Opa tentang kedekatannya dengan salah satu sang anak. Kalau dulu memang almarhum. Tapi pada intinya, kalau saya sih ke anak ini sama saja saya semuanya. Tapi almarhum perhatiannya memang luar biasa kepada saya dan kepada kami. Dan bukanlah kepada saya saja, kepada adiknya almarhum ini luar biasa. Kalau dulu sih almarhum. Kalau sekarang sih peran. Memiliki anak perempuan satu-satunya, sebagai seorang ayah, Haji Faisal pun mengaku cukup protektif terhadap kedekatan Fuji dengan seorang pria yang saat ini dekat dengannya. Lantas, seperti apa ungkapan Haji Faisal tentang hubungan Fuji dengan salah satu pemain bola di Indonesia? Sebenarnya sejak setahun yang lewat kan sudah dekat juga dengan seseorang. Kalau tanggapan saya sih, di dalam dunia sekarang, sebaiknya janganlah buru-buru. Artinya tunggulah. Kalau ada peluang untuk berkarir, untuk bekerja, kalau bagi saya lanjutkanlah dahulu. Jadi kalau menurut saya, kalau saya menanggapi masalah anak saya dekat dengan seseorang, kalau bisa, menurut saya sih. Ya, bergabung, berteman sih. Oke aja. Tapi jangan terlalu jauh. Itu saja sih. Suka dan duka telah ia lalui bersama. Kehilangan putra pertama merupakan kesedihan yang paling mendalam yang mereka alami. Namun seiring berjalannya waktu, kesedihan itu diganti dengan rasa bahagia saat melihat ketiga anak lainnya berhasil menjadi anak yang mandiri. Dengan segala hal yang terjadi, lantas adakah waktu yang ingin mereka ulang? Kalau kita bisa mengulang waktu, sepertinya pendidikan sangat penting dalam hidup. Pendidikan sangat penting dalam hidup. Terus, saya memang tidak mau kerindangan anak saya yang pertama. Sangat sulit bagi saya melupakan. Saya... Saya belum bisa saya melupakan anak saya yang pertama. Sangat sulit. Gimana ya, waktu itu kan benar susah banget akan diulang. Tapi kalau saya nanya diulang, ya pengen lihat anak saya itu, mamah-mahantu saya itu bahagia dulu menikmati apa yang dia usahakan sebelum dia meninggal ini. Aku ingin saat ini engkau ada disini Tertawa bersamaku seperti dulu lagi